hai 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 apa kabar di informa elektronik Palemang Trade Center bertemu lagi dengan saya Budi di channel hilang budinya guys sudah cukup lama ya sekitar hampir satu atau dua bulan saya udah vakum nih untuk review produk-produk elektronik terbaik ya Nah kali ini karena di Sony ada rilis terbaru ya di 2023-nya yaitu seri X80 RL ya suksesor dari KD X80K di generasi 2022-nya Nah apa sih yang berbeda dari seri 80K dan 80L dan juga sehebat apa sih teknologi X80L kali ini di 2023 nah jangan lupa like dan subscribe di channel hilang budi dan pantangin terus channel hilang budi juga dan teruslah berbuat baik karena Allah suka dengan orang-orang yang selalu berbuat baik Nah kalau gitu langsung aja ke channel hilang budi dan update reviewnya guys selamat menikmati ya Gimana untuk kita mengupas tuntas nih si X80L dari miliknya Sony di seri 2023 Nah yang berbeda sih dari si Sony X80L ini ya Yang pertama itu yang paling signifikan yaitu ada menu game mode Dimana TV ini sudah support dengan game PS5 ya dan PS4 juga Walaupun dia belum 120 tapi dia sudah support Tapi kalau bisa dibandingin kita dengan PS5 dengan TV series 90K yang memang sudah 120Hz Itu pastinya gambling banget ya Tapi sudah bisa smooth untuk main di TV X80L ini Dan dilengkapi dengan teknologi yang memang sudah lebih abil dari teknologi sebelumnya Nah langsung sebelum itu kita dan yang paling dominan satu lagi yaitu Ada aplikasi Bravia Core Dimana kalau dulu di seri 2022 itu seri Bravia Core ini hanya Tersedia di seri 90K A80K dan kebaru ini sudah memang rekomendasi banget ya Dari segi teknologi, kualitas gambar dan kualitas suara Karena cuma tiga itu aja kalau kita bisa membeli TV ya untuk lebih spek detailnya Nah yang pertama dari kita kualitas suara ya, kualitas gambar Kita punya seri X80L ini sudah dilengkapi dengan prosesor X1 prosesor Dimana prosesor ini akan menghasilkan gambar itu lebih real ya, lebih asli lagi Dibantu dengan 4K HDR dari si TV-nya yang memang lebih support untuk kualitas gambar yang lebih bagus ya Dan juga untuk range warnanya, dia sudah pakai prosesor yang namanya Trilly Minus Pro Dimana prosesor ini mengklaim sudah punya hampir milian warna Jadi lebih banyak warna yang dihasilkan dari si seri X80L ini Nah bisa dilihat dari segi TV yang di belakang saya ini ada seri 55 inch ya Untuk seri X80L Nah bicara ukuran 55, saya sudah lupa juga Untuk seri X80L ini ada 4 size ya Yaitu seri 55, 65, 75, dan 85 size-nya Jadi tinggal Anda sesuai ini untuk size berapa di rumah Anda guys Nah lanjut ke TV-nya, untuk kualitas suara dia sudah pastinya sudah pasti diangkapi dengan teknologi suara yang paling baru Yaitu Dolby Atmos dan Dolby Vision Dimana Dolby Atmos dan Dolby Vision ini Anda bisa nikmatin streaming kayak misalnya Netflix, Disney Hotstar, HBO, iFlick Itu sudah bagus banget untuk kualitas Dolby Vision dan Atmos ya guys Nah lalu dari segi teknologi biasanya di generasi sebelumnya itu ada Smart TV Lalu ada Android TV Dan ini sudah Google TV Dimana sudah support dengan 7.000 aplikasi yang bisa di-download disini guys Baik Zoom, TikTok, Apple TV, Disney Plus, Vision Plus, RCTI Plus Itu sudah lengkap banget Jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk beli TV X80L Karena sudah lengkap banget, paket lengkap di seri X80L Nah lalu juga seri X80L ini yang paling keren lagi disini ya Dia sudah bisa hands-free voice ya Jadi sudah tinggal bilang Oke Google Buka YouTube Nah ini kalau misalnya ini sudah bisa langsung hand-free voice ngomong langsung dari TV-nya Lalu juga sudah bisa ini ada Bravia Core ya disini Ada Bravia Core yang memang cuma di TV Sony aja yang sudah bisa Dan teknologi TV Bravia Core ini sudah yang namanya IMAX and Answer guys Jadi sudah bisa support disitu ya Nah ini sudah Bravia Core Jadi di generasi sebelumnya seri TV yang sudah support Bravia Core ini Hanya di seri 90K dan A80K Tapi kalau seri sekarang itu di 80L sudah support banget guys Ini Bravia Core Jadi disini kita bisa nikmatin film-film terbaru ya Di Sony Feature Nah disini ada Apple TV, iF-MIC Dan juga ada banyak sekali aplikasi yang memang bisa Anda gunain di TV X80L ini guys Lalu dia sudah beda dengan Android TV Dia ada Google Play Store Ini Google tinggal masuk ke aplikasi aja Kalau kita cari ini menu aplikasinya apa Ada TikTok Ada banyak nih game-game Oh ya ini sudah support juga dengan joystick dan keyboard wireless ya guys Jadi kalau misalnya mau download streaming udah bisa Atau mau main game juga bisa tinggal download aja Nah ini ada TikTok, ada View juga Disini jadi Anda bisa nikmatin banyak hal disini ya Jadi ini sudah pakai lengkap banget Nah saran kita Kalau misalnya Anda membeli TV Jangan sampai Anda membeli TV teknologinya udah ketinggalan banget Karena sekarang sudah eranya Google TV Ya tinggal Anda pilih sih sebenarnya Mau Suma TV, Android atau Google TV Dan yang terbaru sekarang adalah Google TV Di mana sudah 7.000 aplikasi yang bisa di download ya guys Nah untuk detail internal memory-nya juga ini bisa ditambah Sampai dengan update dengan 2TB ya Tetap bisa ditambah Internal memory-nya juga banyak Jadi nggak perlu repot-repot lagi Anda untuk takut kehabisan internal memory Karena bisa ditambah internal memory sampai dengan 2TB Ya oke guys ya Juga itu dia dari segi desain juga Ada frame-nya udah bezel-nya Jadi udah nggak ada frame lagi di kanan-kirinya guys Nah untuk input-nya nanti ada di video nanti ya Dijelasin untuk input-nya yaitu ada beberapa slot 2 slot USB Ada 4 slot HDMI Ada jack audio Ada jack LAN juga Dan juga ada antena juga Jadi lebih banyak untuk si X80L ini guys Ada Netflix rekomendasi Nah yang paling keren ketika kita nonton Netflix di TV ini Itu ada yang namanya fitur Dolby Vision dan Atmos ya Jadi ketika kita nonton Netflix di sini ya Bisa dilihat di sini Kita udah masuk ke Netflix Dan kita bisa puter di sini Nah ini ada logonya ya Ada logo Dolby Vision dan Atmos Dimana TV ini sudah support untuk teknologi itu yang tadi saya bilang di awal Bahasanya untuk kualitas suaranya Dia sudah 2B Atmos dan 2B Vision Dan dilengkapi dengan X-Balance speaker Dimana kalau misalnya Anda membesarkan suara dengan volume yang tinggi Itu suaranya nggak pecah guys Jadi memang worth it banget Seri X80L ini Yang paling dicari di Informa Elekone Palembang Presenter guys Untuk saat ini yang seri terbaru ya Di 2023 X80L dari Microsoft Dan untuk stoknya itu terbatas banget ya Di Informa Elekone Palembang Presenter X80L dari Microsoft Ini memang rekomendasi banget Buat Anda yang mau cari PC baru Isi rumah baru Dan juga harganya yang memang worth it banget Nah biasanya harga itu bergantung dari promo ya Untuk sekarang itu harganya dibanderol sekitar 10 jutaan guys ya Untuk ukuran 55 inch Untuk 65 inch itu harganya sekitar 13 juta setengah Memang harga ini udah worth it dengan teknologi Dengan kualitas suara dan gambar memang lebih bagus ya guys Dan buruan stoknya sangat limited sekali Untuk terbatas di Palembang Trade Center ya Bagi Anda yang ingin mencari produk elektronik Bisa langsung datang aja ke Informa Elekone Palembang Trade Center Kira-kira itu dulu ya Yang kita review X80L dari miripnya Sony ini Jadi buruan datang dan nikmatin Pengalaman spesial Menonton di TV X80L Bersama Sony Bravia Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe di channel Hilang Budi Dan tetap jaga kesehatan Selalu berbuat baik Karena Allah suka dengan orang-orang yang selalu berbuat baik See you next time Intro 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 Terima kasih telah menonton!